Hai walaupun merek berbeda tapi nilainya sama 25 mikroparat disini 1,5 mikroparat disini 1,5 atau 25 mikroparat Oke jadi kita lepaskan perlu diingat ini kakinya ada 3 ini kaki ini kakinya 4 Oh guys so welcome back to my channel Oke kali ini saya mau tutorial tutorialnya itu cara mengganti kapasitor AC LG sendiri di rumah kapasitor ini kapasitor yang baru sudah saya pesan sudah saya beli harganya cukup terjangkau bisa cari di marketplace marketplace online Oke jadi ciri-ciri AC ke kapasitor AC yang sudah rusak jadi AC kita hidupkan outdoor AC nyala sebentar terus mati sendiri jadi indoor AC menyala tetap menyala jadi cuma hembusan angin saja yang keluar bukan hawa dingin yang keluar dari indoor AC jadi ciri-cirinya kapasitor sudah rusak jadi kita nyalain AC outdoor AC nyala sebentar terus mati sendiri tetap hidup tapi kipasnya tidak berputar kalau jadi sudah pasti bisa dipastikan kapasitor AC itu sudah rusak Oke jadi kita lepas dulu mur-murnya ini terus terletak selesai oke bila sudah mur-murnya sudah kita lepaskan jadi kita lepas berkoper outdoor AC nya ini oke oke mendapat今年o sudah terlepas ke sini kita bisa lihat ini kapasitornya kapasitor AC nya jadi kalau ciri-ciri AC sudah kita hidupkan outdoor-nya tidak menyala walaupun menyala tapi kipasnya tidak berputar jadi hambil pasti dipastikan kapasitor ACnya rusak jadi kita lepaskan dulu kapasitornya guys ya oke oke kita lepaskan kapasitornya Oke sini kapasitornya 1,525 mikro parat Oke jadi buat teman-teman untuk menggantinya harus persis sama seperti kapasitor yang lama Oke tidak boleh lebih tidak boleh kurang dari kapasitor bawaannya jadi kita harus beli kapasitor yang kapasitasnya sama seperti yang lama Oke disini walaupun merek berbeda tapi nilainya sama 25 mikro parat disini 1,5 mikro parat disini 1,5 atau 25 mikro parat Oke jadi kita lepaskan kalau perlu ingat ini kakinya ada tiga ini kaki dua ini kakinya empat Oke jadi kita lepas dulu yang lama ya guys ya kalau buat mau pasti kalau tidak mau salah jadi harus kita samakan kaki-kakinya ini tiga jadi gini posisinya ini kaki tiga ini kaki tiga Oke ini di kaki tiga kita lepas oke kaki tiga kita pasang di kaki tiga Oke tiga terus kaki dua kita lepas juga kaki duanya oke oke terus Hai ini yang biru kita masukkan ke sebelah sini yang biru satunya kita masukkan sebelah sini dan birunya lagi kita masukkan ke sebelah sini ya Oke sudah terpasang kalau jadi kita pasang kembali Oh ini ciri-ciri kapasitor sudah sudah haus dia ini agak menggelembung Oke dia kelihatan dia agak menggelembung ini yang baru dia posisinya rata ini dia kelihatan menggelembung dia hampir pasti pastikan kapasitornya sudah rusak kita pasang kembali ya guys ya oke oke guys jadi pebel sudah terpasang jadi kita pasang kembali emurnya buat penahan kapasitornya guys ya oke oke kita begitu terpasang kembali kita tutup dan ketenya aksi kita tutup ya guys ya kita tutup kembali oke kita tutup kembali guys ya oke buat teman-teman yang mau tau ukuran-ukuran kapasitor untuk outdoor AC atau kompresor AC jadi disini ada itu ada table nya ukuran kapasitor untuk ukuran AC setengah pk, 34 pk, 1 pk 1 setengah pk dan 2 pk dan berikutnya dan lain-lain ada juga di deskripsi video ini oke guys ya AC nya nyala kipas nya nyala oke jadi kalau kapasitor rusak dia AC dinyalakan outdoor nya nyala tapi kipas nya tidak bermutat ada suara dengung jadi udara dingin dari indoor di dalam tidak keluar jadi teman-teman yang mau lihat table nya mungkin ada disini table ukuran kapasitor berbagai macam ukuran pk AC oke begitu dari saya guys semoga tutorial ini bermanfaat see you in next video thank you and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati